kita unboxing ikan apa nih boy pasti lo penasaran kan ikannya apa oke langsung kita buka ya temen temen jadi ini ada wah gila ikannya cakep sih boy coopernya tuh yang di depan tuh cakep banget tuh di badannya ini dibilangnya FNC Cooper Army ya berawal dari dukungan serta harapan mengwujudkan cita-cita bersama sebuah perjalanan hidup dimulai dengan perjuangan kerja keras kecerdasan pengorbanan dan doa semua ada disini pendidikan praktek tanpa teori yang melelahkan pendidikan tetap muka tanpa daring yang membosankan ini tentang proses idealisme dan berjiwa wira usaha menjadi generasi milenial muda yang berbakat mengenal dunia kerja sesungguhnya menjadi seseorang yang berguna bagi sesama disinilah awal kesuksesan kita daftarkan dirimu sekarang juga di iTech Academy Halo teman-teman apa kabar semuanya sehat-sehat semua ya teman-temannya oke pada hari ini kita akan unboxing ikan-ikan yang udah gua beat ya kan yang gua beat karena gua menang lelang nah seperti apakah keseruan ikan-ikannya dan ikan apa yang gua beli jangan lupa subscribe like dan komentar dan tetap disini aja oke teman-teman ini adalah boxnya pengiriman dari ini ya dari betafollower ya dari betafollower stepanusihol ya dengan gua beli di lelangannya betafollower stepanusihol kita unboxing ikan apa nih boy pasti lu penasaran kan ikannya apa oke langsung kita buka ya teman-teman jadi ini ada ada apa namanya teman-teman ada dua ekor ikan yang disini gua beat gua memang lagi nyari ikan-ikan untuk standar kontes ya disini ikannya itu adalah ikan-ikan yang standar kontes artinya yang sudah ada masuk kelasnya gitu ya jadi ini kita langsung kita buka ini ada berapa ekor nih ya gua kalo gak salah tuh ngebeat dua ekor apa tiga ekor ya dua ekor kalo gak salah eh tiga ekor tiga ekor teman-teman no fancy nya ya fancy nya ya keliatan ya teman-teman fancy red base nya oh iya iya tuh nah cakep ya fancy red base kita taruh dulu disini teman-teman biar dia gak kaget sama air baru tuh tuh lihat kan ini ada satu lagi nih nah ini packing nya dari beta followers ya tuh kalo gua sih biarin dulu ya tenangin dulu karena ini apa ya air baru ya jadi ini air ini biar dia apa ya menyatu dulu secara suhunya ya biar menyatu secara suhu sehingga dia tidak kaget dan gua ngerasa sih ini ikannya cakep banget tuh coy tuh keliatan ya teman-teman wow fancy red base ya nah oh iya buat teman-teman informasi ya kalo teman-teman pengen apa namanya ikutan kontes silahkan ikutan kontes di Natar Beta Kontes ya teman-teman nah ini fancy red base juga kalo orang bilang itu FCCP kalo gua bilang FCCA fancy Cooper Amos ya nah ini Hellboy nah ini Hellboy nih tuh ya Hellboy nya kayaknya gua dapet bonus deh gua soalnya ngebeat nya cuma 2 ekor doang ini dapet bonus sih ya Hellboy ya larinya dia kayak ke Hell larinya lebih ke Red Koi Hellboy ya larinya ke Hellboy thank you banget ya buat beta follower terima kasih udah ngasih bonusnya le hahaha tapi gua seneng banget nih sama ikan ini kenapa gua nyari ikan fancy red base ini sekedar pengetahuan buat teman-teman ya kan jadi teman-teman yang mau ikut Natar Beta Kontes tolong ya editor ini di edit sekarang nah Natar Beta Kontes itu diadakan tanggal 12-13 Juni ya itu tepatnya di bawah flyover ya pasar ikan hias Natar di Lampung teman-teman open registrasi tanggal 12 sampai tanggal 11 tanggal 11 Juni jadi dari 12 Mei kemarin sudah dibuka pendaftarannya teman-teman nih lalu kita disini ngeliat masuk aja langsung ke kelas-kelasnya kelas divisinya ada half moon ada half moon double tail di kelas divisi B divisi C crown tail divisi D pelakat ya nah pelakat ada pelakat light solid dark solid pattern multi color double tail giant solid ya makanya tadi kemarin di lelangan di lelangan instagram gua itu gua ngelelang ikan giant giant white platinum ya masih ada ikan-ikannya ada yang udah sold out juga nah seperti ini teman-teman nih tuh ini giant white platinum ya tuh tuh nah kita langsung lanjut lagi ada female HM HM DT all color ya female HM HM DT all color CT all color ya crown tail ya ini ya di optional class ya terus ada pelakat all color terus ada giant HM HM DT ada crown tail untuk juniornya ya ada pelakat solid PKDT pelakat pattern giant all color nah di FNF ada kelas H1 nya half moon H2 nya crown tail H3 nya pelakat nah disini yang I nya pelakat new color variation nah jadi ikan FCCP gua ini fancy red base ini ini red base ya red base karena cenderung warnanya gelap kalau oran dia kan kalau oran itu masuknya oran base ya ini terlihat masuknya ke red base ya karena cenderung warnanya gelap karena warna merah itu gelap ya kalau warna oran itu terang termasuk juga yellow yellow apa fancy yellow base itu juga termasuk warna terang juga nah ini masuk ke fancy red base disini tapi masalahnya gini temen temen karena di tanggal 13 ini gua gak bisa turun ya temen temen karena gua besar kemungkinan kalau gak jadi ya ada acara di Jakarta jadi gua kayaknya gak turun ini sekedar informasi buat temen temen biar bisa ikut ya supaya apa nih bang tapi kan gua masih pemula bang malu bang gua gak ngerti standart ikan masuk masukin aja temen temen gua juga akan kedepannya akan fokus ke pembahasan ikan ikan kontes ya biar temen temen tuh main cupang tuh punya standarnya gitu temen temen juga jangan lupa di follow instagram gua at at underscore amos tv itu ada di bagian atas untuk gua sekarang lagi jual ikan ikan kesukaan gua ya untuk amunisi juga untuk ikan ikan rawatan hobi juga gua jual juga ya dengan anda membelikan gua sama aja anda mendukung konten gua terus berjalan temen temen oh iya temen temen sekedar informasi bahwa nanti kalau gua tembus 20 ribu subscriber kalau gua tembus 20 ribu subscriber gua akan adakan ini ya temen temen gua akan adakan giveaway ya giveaway nya itu bukan ikan tapi duit ya dia duitnya itu pulsa sebuah pulsa ya kan jadi untuk 3 orang pemenang dapat 50 ribu 50 ribu 50 ribu silahkan lu share sebanyak-banyaknya lu ketikan kata-kata pantun lu yang lucu-lucu di komen biar gua terhibur gitu ya temen temen oke sepakat kita lanjut kita akan bukakan ikan ini dan kita taruh di apa namanya di solitar tinggal gunting terakhir kita buang lagi airnya temen temen kita buang lagi airnya setengah aja dibuang atau sedikit aja dibuang ya nah ini langsung kita share ikannya tuh asik ya seger boy sama-sama cakep sih dua-duanya tuh asik-asik tuh cuy aduh enak banget dimasukin kontes nih boy hmm pinter ngedok ya tuh wih di wih inilah ini kalau dilihat sih umurnya masih apa ya masih umur-umur ini dibilang S++ ya karena kalau FCCP itu agak lama juga naik size-nya wah gila ikannya cakep sih boy kupernya tuh yang di depan tuh cakep banget tuh di badannya yang ini dibilangnya ya fancy cooper army ya karena ada belang-belang warna hijau tuh di sisiknya tuh fancy cooper army hmm asik ya boy bodoh wih di asik banget ekornya itu boy seger ekornya tuh ini kalau di kita lihat ini ya minusnya minusnya itu di analnya ini ini agak cuak temen-temen sehingga tidak tidak terlalu trapezium itu membuat penurunan nilai ya gua gak tau kenapa ini ikannya kayaknya gobitnya sih agak ini ya memang agak cuak memang pas dibitnya tapi bisa nanti kita mau disalonin gak apa-apa ya kan nah secara ininya dorsalnya udah aman ya dorsalnya lebih tinggi dibanding tailnya terus tailnya udah mantep 180-185 nih dasinya sudah sama panjang cuman masalahnya nih ikan di depan ini bodinya masih kurang gedean dikit ya jadi harus dirawat lagi temen-temen bodinya harus lebih lebih gedean dikit kalau di belakang udah masuk dia coba kita pindahin temen-temen yang di belakang ini pindah ke depan nanti temen-temen akan lihat tuh bukan fancy apa ya avatar cooper gua ya nah oke kita lihat nih kalau yang di tadi kan yang belakang udah pindahin ke depan ya temen-temen kita lihat kalau lihat ikan cupang itu paling enak itu dari kelemahannya terus jangan lupa kelebihannya ya kita kelemahannya kita lihat kelemahannya itu apa ya oke wih bangun wih mungkin dia masih kaget ya ini belum bisa kita nilai ya cuman secara ini di portmennya artinya cara dia main itu udah enak ya nggak terlalu gerasak rusuk nggak rusuk gitu ya dia masih stay gitu ya di posisinya cuman kita lihat no iya kalau bisa sih apa ya di analnya itu jangan ada kayak kayak tapi ini nggak masalah sih nggak suatu penilaian yang gini ya kita juga kalau mau masukin ikan itu lihat juga lawannya ya temen-temen kalau misalnya lawannya lebih bagus ya pasti itu akan ikan kita akan kalah gitu temen-temen tapi kalau lawan kita biasa-biasa aja ikan kita kebesar kemungkinan insya Allah menang gitu ya cuman secara mental sih di belakang lebih asik ya dia flaring terus di depan ini agak-agak pengen kawin atau mungkin dia kaget ya karena kan pengiriman masih 3 hari jadi mungkin dia agak kaget dan juga nggak terbiasa di air mungkin dia hidupnya di darat ya kan oke gitu aja temen-temen ya jangan lupa share, subscribe, like, dan komentar dan tetap semangat di dunia percupangan salam pemersatu beta Indonesia dan saya doakan temen-temen sukses jangan lupa di share terus di subscribe karena kita akan menuju 20 ribu subscriber gua akan ada giveaway untuk khusus 3 orang yang beruntung bro dadah semuanya